Nah ini kelihatannya taksi kita nih Gak ada orang ditangun loh Ah beneran gak ada orang kan? Gak ada Cepat loh takut gak? Wah gilek Asik 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 Takut gak? Gak ada orang kan cepat loh tadi Iya dia jalannya cukup cepat Gak sih aku gak takut karena dia kameranya dimana-mana Iya Kaget loh Yeay taksi kita dateng Wih dia ngelakson-ngelakson Oh dia disana Iya kita samperin yuk 5 9 2 0 5 9 2 0 Itu bukan 5 9 2 0 true Iya Kamu masuk kembali Oke Gak ada orangnya Bukan mobil hantu Eh Kenapa gak bisa dibuka? Gak bisa dibuka Ini ada Ada number sini Apakah kamu harus Press dari sini pinnya? Iya Oke Baru dibukain Oh Cepat gak bisa Iya Cuma ada velakan doang Oke Kalau kamu harus pakai seatbelt Iya Kaya pang woma? Kaya ternyata harus pakai seatbelt ya cuva udah seru juga enggak aku sama sekali nggak takut enggak ada yang nyetirin kita loh iya Nih ya nggak ada orangnya ya mobilnya jalan sendiri tuh kita berdua sama-sama duduk di belakang aku enggak nggak takut Oke guys jadi kita udah cobain yang namanya robotaksi ternyata keren juga jadi meskipun ada yang tiba-tiba nyelak gitu dia bisa langsung berhenti mendadak langsung rem kan kita juga rasa bukan seneng lem mati sama mati itu dia bisa masih langsung adjust bisa masih lanjut lulus ya ya jadi bagaimana nasib dengan driver taksi di masa depan di China ini bagus menurut dia bagus cepat BX no what my concern is nasibnya supir-supir taksi yang manusia Apakah mereka masih bisa survive di China kalau digantikan dengan semuanya AI seperti seperti ini menurut gue susah sih susah ya karena kalau supir itu kita nggak suka ada yang rokok di dalam pada saat ada penumpang terus ada yang pelit nggak mau nyalain AC atau heater dia buka jendelanya gitu eh taksi-taksi yang masih pakai human driver ya ada kelemahan kelemahannya yang ternyata disini kita jadi nggak mengalami itu semua dan kita nggak takut dia ngantuk sih tapi biar bagaimanapun kalau mesin-mesin di pabrik itu harus selalu ada yang namanya kalibrasi secara berkala jadi ya mestinya ini ada maintenance juga ya ada kalibrasi berkala ya pasti ada karena mereka pakai banyak sensor kan dimana-mana ini harus kalibrasi semua Oke quite an experience interesting very good rasanya bagus banget oke kita udah turun sekarang waktunya bayar eh halusnya 21.6 kuai oke tapi dia bilang workday could workday eh eh discount 18.365 5 ribu 5 ribu rupiah ya oke bayar naik taksi